Sementara itu, pemirsa Kapolda Sumatera Utara Irjen Eko Hadi Sutejo berjanji akan menuntaskan kasus penganiayaan dan pembunuhan pembantu rumah tangga di Medan. Hal itu diungkapkan Kapolda Sumut Irjen Eko Hadi Sutejo saat meninjau lokasi rumah sekaligus lokasi pembantaian sejumlah PRT milik tersangka Syamsul Anwar di Jalan Beo, Kecamatan Medan Timur. Di lokasi kejadian, Kapolda juga melihat langsung barang bukti berupa tumpukan tulang belulang yang jumlahnya semakin banyak yang ditemukan dalam penggalian sejumlah bagian rumah Syamsul yang hari ini memasuki hari keempat. Saat ini penelidikan terhadap kejahatan yang dilakukan Syamsul Anwar, istri, anak, keponakan, dan tiga pekerja ini terus dikembangkan, termasuk dengan melakukan uji forensik terhadap tulang, rangkaian gigi, serta rambut di dalam rumah Syamsul yang diduga kuat milik PRT. Proses penelidikan juga nantinya akan mengarah kepada adanya dugaan mutilasi terhadap para korban. Selain itu, polisi juga akan melidiki keberadaan 196 PRT asal Jawa Tengah, asal Jawa yang direkrut tersangka dari sejumlah yayasan di Jakarta. Kita masih menemukan beberapa potong tulang ya, kemudian kita akan memastikan nanti setelah dilakukan penelidikan lanjutan, apakah itu tulang manusia, apakah itu tulang binatang, itu yang pertama nanti kita akan mencocokkan kesalahan. Kemudian kalau itu tulang manusia, nanti kita akan lakukan tindakan selanjutnya, yaitu penentuan DNA, itu siapa. Kemudian kita akan berbanding.